Kalau kita berpikir tentang sejarah perjalanan makanan itu, sampai datang di meja kita. Saya mau kasih salah satu contoh doa makan dari Andar Ismail di dalam bukunya Selamat Berteduh 4748. Judul doanya, ini doa juga pakai judul, Nasi, Sayur Asam, dan Ikan Asin. Bapak kami yang di syurga, tiap hari kami berdoa, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Kami mengakui makanan sebagai berkat ilahi. Demikian juga apa yang tersaji saat ini, nasi, sayur asam, dan ikan asin. Kami bersyukur nasi ini serta kisah yang ada di baliknya. Sekian bulan lalu Pak Tani membajak sawah berhari-hari berlelah. Lalu istrinya menanam benih padi berbulan-bulan mengairi sawah. Kemudian mereka menuai, lalu menumbuk beramai-ramai. Mereka bekerja keras untuk menghasilkan beras, sehingga kini tersaji nasi di piring ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Kami bersyukur sayur asam ini serta kisah yang di baliknya. Sekian bulan lalu para petani mencanggul, menggemburkan dan menyuburkan tanah, menanam jagung, labu, tomat, kacang, belinyo, nangka, tiap hari mereka menyiram memelihara kebun, cemas-cemas harap menunggu panen yang menghasilkan sayur mayur ini, sehingga tersajilah sayur asam ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Kami bersyukur ikan asin ini serta kisah yang ada di baliknya. Bulan lalu seorang nelayan melaut, sepanjang malam diterpa angin dingin, di tengah ombak dan kegelapan malam, menjala ikan, lalu kembali ke darat dengan selamat. Anak dan istrinya membersihkan ikan dan menggarami, menjemurnya, sehingga kini tersaji ikan asin ini. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Bapak Allah yang rahmani, terima kasih untuk nasi yang bulan ini, sayur asam yang sedap ini, dan ikan asin yang gurih ini. Kiranya para nelayan dan petani, serta anak istri, juga menerima rezeki seperti kami pada hari ini. Bapak Surgawi, berikanlah kami termasuk keluarga nelayan petani pada hari ini, makanan kami yang secukupnya. Amin. Waktu saya baca doa ini, lalu saya pikir waktu kita makan seibabi. Kami menyukuri seibabi ini dengan kisah yang ada di baliknya. Sekian bulan yang lalu, Om Ori membeli anak babi, memelihara tiap pagi dan petang, menjaga menyuntiknya apabila sakit. Tiga hari yang lalu, Om Yance membelinya dan membawa ke kupang. Tadi pagi, PU menghoronya, dan nadap mencabut. Nadap mencabut bulu-bulunya. Mince dan kawan-kawan mengiris. Memanggangnya hingga tersaji di meja ini. Tidak lupa magda yang membuat sambalnya. Ajarlah kami menghargai karya mereka. Sudah lihat sejarahnya panjang bukan? Panjang. Kalau begitu, kenapa kita tidak bersyukur bahkan untuk makanan yang begitu remeh setiap hari kita makan, tapi sebenarnya perjalanannya sejarahnya begitu panjang, dan ada Tuhan di balik semua itu. terima kasih.